jadi intinya ketika teman-teman sudah menyelesaikan seluruh pelatihannya di platform masing-masing teman-teman dan teman-teman hanya tinggal menunggu sertifikat yang ada di platform teman-teman itu muncul di dashboard perkerja teman-teman jadi itu caranya gampang banget ketika teman-teman sudah menunggu 3 hari maksimal dari terbitnya sertifikat di pelatihan teman-teman hingga muncul di dashboard Assalamualaikum kembali lagi dengan aku John Gaston MC disini di video kali ini seperti biasa John Gaston akan menyampaikan mengenai seputar kartu perkerja beserta dari info-info yang sedang terkini oke jadi pada intinya di video kali ini John akan menyempatkan waktu luar untuk menjawab pertanyaan dari kendala teman-teman teman-teman yang kemarin sudah menyediakan waktunya untuk komentar di video-video sebelumnya dari akumulasi banyak banget dari teman-teman yang berkendala mengenai sertifikat dari teman-teman yang belum muncul juga di dashboard jadi ketika teman-teman membutuhkan sertifikatnya agar cepat muncul di dashboard itu memang digunakan ketika teman-teman akan memunculkan jadwal insentif dari pelatihan teman-teman yaitu sebesar 600 ribu selama 4 bulan jadi pada intinya teman-teman ketika teman-teman bertanya seperti ini kak ini saldonya harus habis dan harus berapa pelatihan yang harus diikuti pada intinya teman-teman ketika teman-teman berpikir seperti itu pada intinya yaitu adalah ketika kita telah menyelesaikan satu pelatihan dan akan mengurangi dari saldo pelatihan yaitu 1 juta intinya teman-teman itu sudah bisa berhak mendapatkan insentif prakerja apakah nanti misal kita telah menyelesaikan pelatihan yang pertama pelatihan kedua akan mendapat insentif lagi atau tidak jadi nanti itu ketika kalian menyelesaikan pelatihan yang kedua itu tidak mendapat insentif kembali hanya saja bisa digunakan untuk menambah wawasan kita dalam pengetahuan hanya seperti itu sih oke kita lanjut jadi buat kendala teman-teman yang memang insentif dari teman-teman belum muncul karena terkendala dari sertifikat yang memang belum muncul di dashboard itu memang sangat terkendala biasanya itu karena sistemnya itu belum deteksi oleh pihak-pihak dari platformnya jadi ketika kalian sudah menyelesaikan seluruh pelatihannya teman-teman bisa langsung mengajukan atau follow up dari CS-CS setiap platform dari teman-teman contohnya seperti ini teman-teman ketika teman-teman mengambil pelatihan di skill academy karena skill academy ini sudah menyediakan email-email dari teman-teman yang memang terkendala jadi kalian ketika memang ada kendala kalian bisa langsung menghubungi email dari CS skill academy nya ketika kalian memang sertifikatnya itu belum muncul di dashboard ataupun yang lain dari kendala teman-teman masing-masing nah kalian bisa langsung masukin gmail dan disitu nanti kalian bisa mengirim kepada email resmi dari skill academy nya yaitu info at skill academy.com nah disitu kalian harus gunakan email yang memang digunakan sebagai prakerja teman-teman nah kalian bisa menulis skopnya disitu dengan tanda atau dengan judulnya sertifikat belum muncul di dashboard prakerja nah disitu kalian bisa mengisi pembukaannya dulu beserta perkenalan data diri teman-teman kalau bisa dicantumkan nomor nick dari prakerja teman-teman dan mungkin email teman-teman serta nomor pribadi teman-teman jadi kalian bisa langsung menyampaikan kendala dari teman-teman dan jangan lupa juga ketika kendalanya sudah di bagian akhirnya kalian juga harus minta solusi agar segera kendala dari teman-teman itu teratasi jangan lupa juga teman-teman nanti bisa menyertakan nomor-nomor pribadi dari yang ada di sertifikatnya email teman-teman terus nama lengkap teman-teman di kolom bawah dan jangan lupa untuk penutupan juga agar lebih kesannya lebih sopan dan diterima baik dari pihak admin prakerjanya nah untuk dari skill academy seperti itu teman-teman nah ketika teman-teman menggunakan pelatihan platform dari yang lain-lainnya kalian bisa langsung cari tahu info-info CS dari setiap pelatihan yang kamu pilih di platform-platform kalian biasanya disitu nanti ada pusat bantuannya kalian bisa langsung cari-cari lagi nah jadi kali ini dan juga sudah mencari tahu untuk teman-teman yang memang banyak berkendala di Pintaria juga baik itu soalnya yang tidak muncul karena memang di Pintaria kemarin terkendala karena banyak yang akses sehingga sistemnya dari kemarin itu mengalami down teman-teman oke jadi ketika kalian sertifikatnya di Pintaria kalian wajib menunggu tiga hari juga ya teman-teman ketika teman-teman sudah muncul di Pintaria tapi belum muncul di dashboard itu biasanya membutuhkan waktu tiga hari jadi kalian ini langsung masuk ke Pintaria nya nah di kolom bawah sebelah kanan itu akan ada pusat bantuannya teman-teman nah itu gampang banget disini karena sudah langsung otomatis berkomunikasi dengan langsung CS Pintaria nya mengenai info prakerja kalian nah disini kalian juga harus menyertakan nama beserta email dan nomor telepon kalian yang terdaftar di prakerja terus disitu langsung sudah otomatis yaitu informasi umum prakerja kalian pilih disitu sesuai dengan topik kalian masing-masing nah disini kalian dari mesej disini kalian bisa menjelaskan seperti tadi ya yang kita awalnya masuk di skill academy nya tadi contohnya seperti itu seperti sertifikat kalian yang belum muncul terus pembukaannya harus menyertakan tata-tata pribadi nomor dari prakerjanya nomor HP dan yang memang harus dibutuhkan dan jangan lupa untuk menyertakan kendala teman-teman yang memang sudah menyelesaikan dari hari apa hingga sekarang pokoknya seperti itu harus di jelaskan situ ya temen-temen intinya sih seperti itu dan buat teman-teman yang memang platform di lain jangan lupa untuk selalu cek di channel ini juga ya temen-temen karena Jon akan berusaha mencarikan solusi dari kendala temen-temen juga jangan lupa untuk menyebarkan satu kebaikan untuk memperoleh seribu kebaikan yang akan datang suatu saat nanti jangan lupa untuk subscribe like dan komen di video kali ini kalau memang temen-temen ada kendala yang memang bisa dibantu secara bersama-sama mari kita komunikasikan bersama-sama dan jangan lupa teman-teman untuk share video kali ini kalau memang ada teman-teman kalian yang memang belum muncul juga dashboardnya sehingga tidak khawatir pada intinya ketika teman-teman ini sudah lolos prakerja Insya Allah 100% buat teman-teman semua itu pasti akan memperoleh insentif kartu yang berkerja hanya saja terkendala dari waktu kenapa terkendala dari waktu karena banyak banget yang mengakses ya temen-temen jadi servernya biasa don sehingga terkendala terkendala jadi yang memang sudah selesai malah tertumpuk ada yang mungkin namanya juga masih manual belum setel belum 100% akan otomatis dari sistem ya temen-temen sekiranya itu temen-temen semoga membantu kendala temen-temen mohon maaf jika ada kekurangannya jangan lupa untuk selalu beraktivitas dengan semangat jangan lupa untuk selalu menggunakan maskernya sehat selalu wassalamualaikum